Bapak-bapak dan Ibu sekalian selamat tinggi, saya mengulang perwakilan dari warga kami di wilayah RT4 RW3, Kelurahan Jatiwarna, di mana pada tanggal 31 Januari, warga kami mengadu bahwa Bapak Brik Kamadi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang, dan itu bukan warga dari kami, artinya dari wilayah RW03 yang kami tidak kenal, kemudian memasang patok di depan rumah warga kami, itu ada sekitar 3, patoknya 1 tapi bannernya ada 2, kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Brik Kamadi ini memasang pos, dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal, itu sampai jam 4 pagi, itu nanti ada bisa dilihat dari CCTV, nah warga kami merasa resah karena begini, kami itu tidak pernah bersekretah dalam tanah, dalam arti bukan haknya dari Bapak Brik Kamadi untuk memasang patok di depan rumah warga kami, kecuali mungkin itu sudah ada putusan pengadilan, nah warga kami merasa terganggu karena selama proses PTSL yang di wilayah kami, khusus di wilayah RT4 RW03 yang menurut Bapak Brik Kamadi belum pernah dijual dengan diri nomor 191 dan selisih luas, warga kami akhirnya tidak bisa mengikuti PTSL untuk yang dilakukan orang ini, padahal warga kami ini sudah menyerahkan semua bukti-buktinya, itu salah satu yang membuat warga kami resah karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka, dan begitu juga dengan pos, jadi warga kami itu merasa ketakutan, kenapa warga kami untuk saat ini diam saja, karena mohon maaf, beliau itu polisi, kami hormati, tapi tetap warga kami ini merasa terganggu secara fisikis, belum lagi ada anak-anak, ada orang sakit yang merasa dengan kejadian ini, dengan seenaknya beliau, yang meskipun beliau mengakui kalau itu masih tanah beliau, itu memasang patok seperti itu, kemudian, untuk hal-hal lain, mohon maaf, mungkin media tidak tahu ya, tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW03, Bapak Mardi itu sudah sering sekali, dengan sikap arogansinya, dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga, Salah satunya, saya sudah menjadi RT selama 4 tahun, kemudian saya menjadi RW03, ketika kami sedang rapat, mohon maaf, rapat dengan tim kami di RW03, tiba-tiba kita ditabunin Pak, karena posisinya bersebelahan dengan rumah beliau, ditabunin, bahwa bisa bayangin dong ya, kita lagi rapat, dibakarin asap, kemudian, pernah juga kami ngalamin bau yang sangat manjir, saya tidak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau, itu kami cium juga baunya, belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau, itu salah satunya, kemudian, yang kasus, mungkin sudah lama juga, perah, beliau ini, tiang listrikasi seterumpah, Bapak bisa tanya ke warga RW03, dan beliau sempat, waktu itu bermasalah juga dengan, salah satu warga kami, gara-gara masang lampu, di jalan, hampir dia digebukin oleh orang auri, kalau kita enggak lindungi, ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami, saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah, hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa tergangguh, dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya, ya kami mohon, keseimbangan berita juga, jadi jangan hanya, dari berutama mati, tapi tolong, warga kami pun diperhatikan, warga kami yang tidak bisa mengikuti PPSL, dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan, jadi jangan hanya dari satu sisi, seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan, dan saya mohon, tolong seimbang, dan insya Allah warga kami, merasa mereka benar, dan memiliki semua bukti-bukti yang sah, jadi tinggal diadu fakta dan data saja, jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, 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 mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.